Mahasiswa harus punya, apa namanya, teman-teman mahasiswa baru harus diberi modal Tidak hanya diberi modal kemudian kapasitas keilmuan, tapi juga diberi modal untuk membangun keberanian Mahasiswa baru harus kemudian didorong, dia berani berpendapat, berani bertindak selama itu pada jalan yang kebaikan, pada jalan kebenaran Bukan kemudian mahasiswa baru yang ditanamkan untuk membenarkan sesuatu yang salah Tapi, maksud saya membenarkan, apa namanya, membiarkan sesuatu yang salah dan tidak membenarkan sesuatu yang salah Yang harus kita bangun adalah membenarkan sesuatu yang salah Ketika memang ada sesuatu yang salah di depan mata kita, kita harus dorong mahasiswa baru untuk kemudian berusaha memperbaiki yang salah itu Sehingga berawal dari situlah kemudian keperluan sosial itu terbangun Oke, kembali lagi di podcast Lintas Suara Bebes berbicara di Lintas Suara Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Ada Bang Arbani SPD Yang mana beliau ini aktif sebagai koordinator wilayah Forum Demokrasi Millenial Kalimantan Selatan Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik Oke Hari ini kita akan membahas tema mengenai tentang mahasiswa bergerak membangun kepedulian sosial dalam generasi muda Kayaknya untuk Bang Arbani ini, beliau ini sudah lumayan banyak pengalaman karena beliau dulu juga sebagai aktifis Mantan Berlebihan itu aktifis itu, itu bukan aktifis Mantan wakil presiden mahasiswa pada waktu itu Nah, berbicara masalah mahasiswa bergerak nih Bang Untuk masalah tentang membangun kepedulian sosial di bidang generasi muda Sebenarnya sebelum kita membahas lebih lanjut Tentang bagaimana caranya bisa membangun generasi muda yang peduli terhadap kepedulian sosial Saya mau tahu dulu nih, bagaimana pandangan Bang Arbani sendiri tentang keadaan kepedulian sosial bagi generasi muda saat ini Bang Oh ya, bicara ini ya, bicara generasi muda gitu kan, bicara kepedulian sosial soal di ranah generasi muda Tentunya hari ini kita, sebenarnya saya kira setiap orang pun punya pandangan gitu soal apa tingkat kepedulian sosial generasi muda hari ini Apalagi kemudian bicara di era yang hari ini kita dihadapkan dan selalu berhadapan dengan teknologi digital, media sosial dan lain sebagainya kayak gitu Nah, apakah kemudian generasi muda hari ini kepedulian sosialnya itu baik atau kemudian cenderung kemudian menurunnya kepedulian sosial Saya kira hari ini sebenarnya kepedulian sosialnya itu sebenarnya kuat Tapi dalam konteks kemudian mediumnya kadang beda juga Nah, kepedulian sosial generasi muda hari ini kan cenderung kemudian juga memanfaatkan platform-platformnya ada Misalnya respek kemudian melalui media sosial dan lain sebagainya Nah, apakah kemudian dalam konteks idealnya itu ideal, saya kira sebenarnya yang idealnya itu adalah kepedulian sosial secara langsung Nah, pertanyaannya apakah kemudian hari ini generasi muda memiliki kepedulian yang cukup kuat di ranah di kehidupan realita kita hari ini Kehidupan langsung gitu kan, kehidupan sosial Misalnya hari ini kita apakah sering selaturahmi dan lain sebagainya Nah, ini kan hari ini menurut saya itu agak menurun Nah, apakah kemudian ini bisa dibuktikan dengan data dan lain sebagainya Mungkin bisa nanti diriset oleh teman-teman Nah, tapi saya kira dalam lingkup kecilnya, skup kecilnya Nah, hari ini kepedulian sosial generasi muda itu kadangkala terbatas hanya di media sosial juga Dan tidak terimplementasi secara langsung di lingkungan sekitar kayak gitu Misalnya saja, contoh kecilnya misalnya kemudian dalam konteks mahasiswa misalnya Nah, apakah kemudian mahasiswa hari ini misalnya temannya Saupi Nah, temannya Saupi apakah kemudian yang perantauan, kemudian mengekos di daerah Banjir Masin Nah, kan kita hari ini di Banjir Masin Nah, apakah kemudian teman-teman kos itu peduli dengan sekitarnya Nah, saya kira hampir rata-rata kadang itu kalau tetangganya itu sesama mahasiswa itu masih memungkinkan Untuk apa, sehari peduli Tapi ketika itu sudah berhubungan langsung dengan warga sekitar dan sebagainya Itu kadangkala justru mahasiswa ini cenderung lebih banyak berkonflik dengan masyarakat sekitar Ini kan sebenarnya problem Nah, kepedulian sosialnya kan jadi pertanyaan Apakah kemudian selama ini kepedulian sosial itu tidak terbangun di dalam konteks mahasiswa hari ini Khususnya di Banjir Masin Tapi ini tidak mengeneral semuanya ya Maksudnya, dalam studi kasus yang saya temui Nah, seringkali mahasiswa berproblem dengan masyarakat Tentunya ini menjadi, apa namanya Menjadi sesuatu yang semestinya kita harus refleksikan gitu Untuk kemudian sama-sama diperbaiki Terlepas kemudian banyak juga mahasiswa yang hari ini tingkat kepeduliannya bagus Dalam artian dia mampu kemudian Apa namanya Untuk saling bersosial dengan warga sekitar Sesama mahasiswa dan warga sekitar Nah, tentunya ini sangat patut kemudian menjadi contoh untuk generasi muda hari ini Kayak gitu Oke Artinya untuk masalah kepedulian sosial secara langsung Mungkin ini agak dibenahi ya, kalau man Ya, saya kira seperti itu Oke Kalau pandangan dari Bang Arbani sendiri Untuk masalah yang diperlukan adanya pembenahan Artinya kan ini adalah sedikit problem Nah, kalau dalam pandangan Bang Arbani sendiri Ini apa sih yang menjadi latar belakang Sehingga adanya penurunan nih Di dalam kepedulian sosial yang secara langsung tadi Oh ya Siap Soal itu ya Saya kira sebenarnya problem utamanya adalah Kita hari ini mabuk digital Itu poin utamanya Generasi muda hari ini mabuk digital Dalam artian dia tidak bisa kemudian lepas dari teknologi digital Dalam khususnya kemudian smartphone gitu kan Handphone hari ini kita tidak bisa lepas Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi kita selalu bersama handphone Nah Mabuk digital ini Juga bisa dikerucutkan kemudian dia mabuk media sosial Nah, lucunya memang konteks hari ini Apa namanya Diciptakannya media sosial Itu kan tujuan sebenarnya untuk mendekatkan yang jauh Tapi pada faktanya kan menjauhkan yang dekat Ini kan problem sebenarnya Apakah kemudian tujuan dari media sosial ini adalah covernya saja Kemudian mengatakan bahwa tujuannya untuk mendekatkan yang jauh Dan dengan untuk mendekatkan yang jauh Nah, apakah itu hanya covernya saja Padahal faktanya sebenarnya yang terjadi hari ini adalah generasi muda Mabuk media sosial Dan pada akhirnya tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya Itu saya kira dirasakan oleh Sofi Iya kan Nah, teman-teman Kadang kita ngumpul Hari ini ngumpul bukan kemudian saling bertukar cerita dan lain sebagainya Selalu kemudian kita menggunakan handphone Sambil main game dan sebagainya Nah, pada akhirnya kemudian Ketika kita mabuk digital dan mabuk media sosial Nah, kadangkala kita tidak tahu lagi fakta sekitar Fakta sekitar Nah, ketika fakta sekitar kita sudah tidak tahu Nah, akhirnya akan memunculkan problem Kita ketika ada masalah apapun sekitar kita tidak peduli Karena memang tidak tahu kan Berangkatnya tidak tahu Akhirnya kepedulian kita pun agak menurun Selain kemudian problem-problem yang lain Kayak gitu Tapi saya kira problem utama memang kemudian Adanya teknologi digital yang kemudian Tidak bisa dibijaksanai oleh generasi muda hari ini Sebenarnya kan teknologi digital itu Lahir kemudian dalam kondisi netral Dalam artian Dia kemudian bisa membawa dampak positif Ataupun dampak negatif Tentunya harapan terbesarnya adalah Membawa dampak positif Dalam artian kemudian Bisa Apa namanya Contohnya tadi media sosial Untuk kemudian mendekatkan kita yang jauh Kayak gitu Tapi pada akhirnya ketika penggunanya itu tidak bijaksana Misalnya dalam konteks yang ada generasi muda Nah akhirnya memunculkan dampak negatif Justru kemudian menjauhkan kita yang dekat Kayak gitu Nah artinya masak cita ya Digital itu memang jadi problem Problem pertama saya kira Tetapi ketika digital itu mampu dibijaksanai dengan baik Oleh generasi muda hari ini Sebenarnya tidak mungkin kemudian melahirkan problem Ketidakpedulian sosial tadi Jadi artinya untuk problem menurunnya kepedulian sosial ini Sebenarnya memang latar belakangnya adalah Teknologi yang Salah satunya Ya di teknologi Oke bang Tapi sebenarnya bang sebelum kita masuk ke Mahasiswa sebagai penggerak Saya ingin tahu dulu nih Karena gini Untuk masalah kepedulian sosial ini Sebenarnya kan bukan hanya di kaum generasi mudanya aja Sebenarnya yang harus menerapkan itu Banyak elemen-elemen masyarakat yang lainnya Misalkan ibu-ibu kemudian orang tua dan lain sebagainya Tetapi ketika yang menjadi pembahasan adalah generasi muda Nah seketika hal ini, isu ini, pembahasan ini Menjadi Sangat-sangat Ya lebih penting, lebih urgen Apa yang menjadi daya tarik Sehingga ketika generasi muda yang dibahas tentang kepedulian sosial ini Seketika menjadi lebih urgen untuk diselesaikan gitu Ya, karena memang generasi muda itu adalah Istilahnya dia menjadi cadangan di masa depan Dalam arti kenapa kemudian yang tua itu tidak terlalu kemudian Bukan berarti mengesampingkan gitu ya Cuma tidak terlalu menjadi prioritas gitu Untuk disorotin soal kepedulian sosialnya Tapi generasi muda hari ini yang menjadi Apa namanya Menjadi yang paling disorot soal kepedulian sosialnya Karena memang mereka lah yang kemudian Membangun masa depan Indonesia Masa depan negara kita kayak gitu Ketika kemudian generasi muda hari ini Tingkat kepedulian sosialnya itu menurun Maka Apa namanya Identitas bangsa kita ini akan hilang kayak gitu Karena kita kan terkenal dengan kepedulian sosialnya Dengan terkenal dengan keramahannya Nah ketika kemudian kepedulian sosial ini Tidak dibangun sejak dini Dalam konteks kemudian generasi muda Nah apakah kemudian kita bisa menggaransi Dalam 10 tahun yang akan datang Akan ada lagi budaya-budaya yang selama ini terbangun Dan apa namanya Menjadi identitas negara kita Saya kira itu tidak akan ada lagi ketika Generasi muda hari ini tidak memulainya Untuk membenahi apa namanya Situasi kepedulian sosial kita hari ini Nah Terus kemudian ditekankan lagi Konteks kepedulian sosial ini adalah konteks mahasiswa kayak gitu kan Nah ini kan menjadi apa namanya Menjadi prioritas Kenapa mahasiswa ya Karena mahasiswa ini punya keistimewaan tersendiri Karena dia punya kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi kayak gitu Mungkin itu soal apa namanya Kenapa Pemuda menjadi prioritas Karena memang Dialah yang akan menjadi masa depan Indonesia gitu Oke Oke jadi artinya Untuk membangun kepedulian sosial di pemuda ini Tentu ada peran dari mahasiswa kan bang Iya Nah cuman untuk generasi muda ini kan sebenarnya terbagi beberapa macam Ada yang umur 10-15 tahun Ada yang mungkin berbeda dari segi terata pendidikan Ada yang mahasiswa Ada yang pelajar Dan bahkan ada yang putus sekolah misalkan Nah artinya kan ada hal yang harus yang diterapkan Sebagai mahasiswa tentunya bang Nah yang diterapkan ini sebagai seorang mahasiswa ini Bentuk tindakannya itu seperti apa bang Untuk bisa menjadi contoh mungkin Bagi generasi-generasi muda yang lain Dalam konteks Dalam konteks Membangun kepedulian sosial Ya sebenarnya Kita bicara mahasiswa dulu ya Kenapa kemudian mahasiswa itu punya privilege dan keistimewaan tersendiri Karena memangnya punya kesempatan belajar di perguruan tinggi Nah ketika mahasiswa itu sudah belajar di perguruan tinggi Dia punya kesempatan yang lebih luas untuk kemudian Apa namanya Mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan Kayak gitu Apa namanya Terbatas kemudian Kayak teman-teman yang kemudian tidak punya kesempatan di perguruan tinggi Tentu terbatas Mereka kemudian memilih bekerja dan lain sebagainya Kayak gitu kan Nah kita punya kesempatan itu untuk belajar lebih luas Termasuk kemudian Kita punya kesempatan lebih luas untuk membangun Kepedulian sosial tadi Karena kita punya privilege dan punya keilmuan kayak gitu kan Nah pertanyaannya Apakah bagaimana kemudian Kita sebagai mahasiswa bisa menjadi contoh kayak gitu Untuk generasi muda yang lain Dalam konteks kepedulian sosial Sederhana Sebenarnya Mahasiswa Itu harus punya modal interkutualitas dulu Dalam artian punya keilmuan Punya pengetahuan dan lain sebagainya Nah ketika teman-teman Sudah punya pengetahuan Itu harus kemudian juga Apa namanya Membiasakan dengan realitas Membiasakan dengan lingkungan sekitar Jangan kemudian Ilmu tadi hanya sebatas menjadi ilmu Kalau bisa kemudian ilmu itu Menjadi apa namanya Menjadi bahan utama Atau kekuatan modal kekuatan kita Untuk bisa menghadapi realitas yang ada di sekitar Terutama kemudian menghadapi problem-problem masyarakat di sekitar Ketika kemudian kita punya kapasitas keilmuan Dan kemudian itu menjadi modal utama kita Untuk menjadi bagian dari masyarakat Untuk bagian dari perjuangan masyarakat Bagian dari kemudian Membangun masyarakat Nah ini kan menjadi sesuatu yang Awal yang bagus Kemudian kita Membangun kepedulian di masyarakat Nah Kadang-kadang juga Kita sebagai mahasisanya Sustak kemudian Apa namanya Untuk belajar dan belajar Nah tidak kemudian kita mencoba Untuk belajarnya itu Tidak di luar dari kampus Kayak gitu Nah Berorganisasi itu menjadi salah satu alternatif Kemudian untuk kita bisa belajar Membangun kepedulian sosial Tapi di organisasi-organisasi saja Menurut saya tidak cukup Perlu kemudian kita juga Untuk terjun langsung di masyarakat Dalam konteks misalnya Kita pengabdian masyarakat Dan kemudian Kita menjadi Pendamping masyarakat Ketika ada hal-hal yang memang Perlu di bela Masyarakatnya dalam konteks Karena masyarakat tidak Mendapatkan keadilannya terhadap Kebijakan-kebijakan Pemerintah hari ini Nah itu juga menjadi bagian dari Upaya-upaya kita untuk bisa Membangun kepedulian sosial Sebagai contoh kepedulian sosial Banyak sih sebenarnya Untuk bisa kita menjadi Menjadi sosok yang Dicontoh oleh generasi muda yang lain Dan saya kira Teman-teman mahasiswa itu Punya banyak cara Karena tingkat kreativitasnya Cukup tinggi Kalau di ranah mahasiswa Oke Berkaitan dengan mahasiswa Tadi yang sebagai penggerak Nah tentu sebagai Mahasiswa yang bergerak tadi itu Menggerakkan orang lain Khususnya para generasi muda Tentunya kita harus punya Persiapan yang cukup dong Bukan hanya tentang Segi kreativitas dan lain sebagainya Tentu harus ada kesiapan Mungkin dari segi Emosional dan lain sebagainya Nah kadangkala Kebanyakan mahasiswa ini Kebanyakan itu Mereka itu dipusingkan Dengan Apa namanya itu Kepentingan-kepentingan akademiknya Misalkan banyak tugas lah Apalah segala Lain segala macam Nah artinya kan ini menjadi Sebuah problem Tentunya Kesiapan dalam hal Emosional tadi Artinya ini sebagai Mahasiswa ini Ada problem juga sebenarnya Salah satunya tadi tentang Kesibukan dan lain sebagainya Nah bagaimana sih bang Untuk bisa supaya Menjadi mahasiswa Yang siap Bukannya sebagai Bukan hanya dari segi kreativitas Tetapi juga Kesiapan secara Menyeluruh gitu Oh iya Ya bicara Sebenarnya kan Sopi kan mahasiswa juga Sebenarnya Mungkin lebih Apa namanya Entah ini problem Sopi Atau problem Kawan-kawannya Atau gimana Memang common problem Kebanyakan memang Mengalami problem Yang seperti ini Ya itu kan mungkin Sudah menjadi rahasia umum Ya di Kalangan mahasiswa Kemudian Seolah-olah ini menjadi problem Bahwa Mahasiswa hari ini Disibukan dengan Akademiknya Dan lain sebagainya Saya kira Sejak dulu Dulu kan saya masuk Di 2017 ya Ya siswa Sebenarnya Dengan hari ini pun Sebenarnya Hampir sama saja Kondisi Apa namanya Kondisi akademik kita Kayak gitu kan Memang Kita dihadapkan dengan Padatnya perkuliahan Dan lain sebagainya Sehingga Oke Berkaitan dengan Mahasiswa tadi Yang sebagai penggerak Bang Nah Tapi kadangkala Bang Ketika kita punya Keperluan tadi Untuk membangun Keperluan sosial Terhadap generasi muda Tadi Tapi kebanyakan Ada orang yang Sadar akan hal ini Khususnya mahasiswa ya Ada mahasiswa yang sadar Bahwa dia sebagai penggerak Untuk generasi muda Yang lain Tapi ada juga Yang tidak sadar Sama sekali Bahwa dia punya Andi loh Sebenarnya Untuk membangun Kepedulian Kepada generasi muda Nah artinya kan ada problem Yang salah satunya Tadi ada Ketidak sadaran Dari mahasiswa itu sendiri Nah jadi Bagaimana Bang Untuk mengatasi Problem yang itu tadi Bahwa ada Beberapa mahasiswa Mungkin kebanyakan Yang tidak sadar Bahwa dia sebagai penggerak Sebenarnya itu Bang Ya Ini Apa namanya Masalah bicara soal Kesadaran Ya tadi mungkin Itu problem yang ditemui oleh Kawan-kawan ya gitu kan Sofi dan sebagainya Dan kawan-kawan yang lain lah Untuk di konteks Kampus hari ini Kayak gitu kan Kesadaran mahasiswa Itu Ada yang kemudian Tingkat kesadarannya Itu luar biasa Kayak gitu kan Tingkat yang pada akhirnya Kepeduliannya sangat bagus Dan ada juga mahasiswa yang Memang tidak peduli Yang mungkin tadi Dijeneralisasi oleh Sofi Bahwa Dia tidak sadar Kayak gitu kan Saya kira sebenarnya Mahasiswa itu kan Awal masuk kampus itu Sudah Kemudian digodok oleh Apa teman-teman Yang sudah lebih dulu Masuk kayak gitu kan Kakak-kakak tingkatnya Kemudian Nah saya kira rata-rata Dalam proses OSPEC Dan PBAK Dalam konteks PTK UIN Antasari Misalnya sebagai contoh Kampus kita Nah Itu kan sudah digodok Kemudian kita Punya peran-peran Yang strategis Sebagai mahasiswa Gitu kan Agent of change Aaron stock Dan lain sebagainya Kontrol Obsesial control Gitu kan Nah Ini kan sebenarnya sudah ditanamkan Artinya mereka sudah tahu Gitu kan Ketika sudah tahu Semestinya mereka sudah sadar Nah Problemnya sebenarnya Menurut saya adalah Ini masalah Kesadarannya di level Mana Gitu kan Apakah kemudian Dia punya di level Yang kesadaran Yang ingin melakukan sesuatu Atau kemudian Dia Kemudian punya Kesadaran Yang ingin melakukan Sesuatu dan melakukannya Apakah kemudian Hanya sadar Dan ingin melakukan sesuatu Tapi tidak melakukan sesuatu Atau kemudian sadar Tapi tidak Ingin memikirkan Sesuatu apa Yang bisa kulakukan Nah Ini kan sebenarnya yang beragam Yang kemudian Di dalam konteks mahasiswa Nah Saya kira Sebenarnya Dia itu kadang Tidak hanya Tidak Apa namanya Tidak pernah merasakan Dibenturkan dengan realitas Kayak gitu Dengan kenyataan Nah Kadang Pengetahuan saja Tidak cukup Tidak Kalau kemudian Tidak Apa namanya Tidak terjun langsung di lapangan Misalnya Kemudian hari ini Saupi misalnya Punya Mengetahui bahwa Warga sekitar Saupi Itu Ada yang mengalami problem Misalnya Tidak punya listrik Tidak punya Apa namanya Airnya macet Dan lain sebagainya Kayak gitu Dan ketika Saupi tahu itu Nah Kalau sekedar tahu Kadang Tidak peduli Kayak gitu Coba Kalau sudah tahu Informasi bahwa Ada di sekitar Saupi Itu yang mengalami Kesulitan ekonomi Dan lain sebagainya Saupi datangi Dan Dengarkan ceritanya Maka itu Saya kira Kita akan mendorong Kesadaran yang luar biasa Terhadap kita Kita akan berupaya Berbuat sesuatu Sesekecil apapun Untuk kemudian bisa Membantu saudara kita Tadi Nah Pertanyaannya di kampus hari ini Apakah kemudian semua mahasiswa Sudah melakukan itu Saya kira tidak Saya kira tidak Nah Hanya sebagian Sebagian kecil dari mahasiswa Tadi Mencoba untuk Kemudian Mengetahui realitas Secara langsung Tidak hanya sebatas Tahu saja Tapi juga Mencoba merasakan Apa yang dirasakan Oleh masyarakat hari ini Nah Makanya penting kemudian Mahasiswa tidak hanya Sebatas Punya pengetahuan saja Tidak hanya sebatas Kemudian mengetahui Informasi dari media saja Kalau bisa kemudian Kita terjun ke lapangan Ayo kita terjun Biar kita tahu Dan kita merasakan Ketika sudah kita merasakan Saya kira kepedulian itu Akan terbangun Kayak gitu Oke Berarti Sebagai mahasiswa Tentu harus Bukan hanya Tentang kesadarannya Tapi tentang action Ya Bang Nah Cuman Jadi Bang Untuk Supaya kita bisa memberikan Contoh Tadi itu Dengan Terjun secara langsung Ke lapangan Tentukan itu memang Secara Perilaku memang efektif Cuman Kalau untuk Sekedar kita memberikan Contoh saja Itu kan Mungkin tingkat efektifitasnya itu Agak kurang sempurna Gitu kan Ada perlu Upaya-upaya yang disifat Persuasif Misalkan Kita mengajak secara langsung Nah Cuman Kadang ada juga Problemnya adalah Ketika kita mengajak Misalkan Saya mengajak teman saya Secara langsung Kadang ada penolakan Gitu kan Nah Cuman Yang jadi masalah Ada penolakan ini Kadang-kala Membuat yang mengajak Jadi down biasanya Artinya Keberanian itu Menurun Akibat apa Akibat adanya penolakan Dari teman yang satunya tadi Kalau untuk masalah Ketika ada Mahasiswa Yang down tadi itu Kemudian Dia tidak berani Untuk melakukan Aksi secara nyata tadi Nah bagaimana Bang Saran kepada mahasiswa yang kadang Mengajak ke orang-orang Untuk terjun ke lapangan Ada penolakan Kemudian down Artinya dia tidak berani lagi Untuk melakukan Aksi tadi Bang Bagaimana cara Untuk memanage Ini Secara mungkin Perasaan Bang ya Iya Kan ini Secara emosional Mungkin kena Sebenarnya kan Kalau orang-orang yang kemudian Sudah terbiasa Dengan melakukan Hal-hal yang secara langsung Dan melakukan Action secara langsung Misalnya kemudian Hari ini kita berusaha Membantu masyarakat Tetapi kemudian Kita mengajak masyarakat Mengajak teman-teman yang lain Tapi tidak mau Nah kalau orang yang sudah terbiasa Dia tidak akan peduli Soal itu Dia akan tetap lanjut Dengan apa yang kemudian Hari ini dia yakini Bahwa membuat masyarakat Itu menjadi keharusan Nah tapi problemnya Ketika orang-orang baru Yang membangun Mencoba untuk Melakukan sesuatu Untuk realitas Lingkungan sekitarnya Dan pada akhirnya Dihadapkan pada penolakan Kadang-kadang itu menjadi Sakit hati Kayak gitu kan Nah sakit hati Nah perlu yang diperlu Digarisbawahi Ini adalah yang menjadi Bagian dari tantangan Sebenarnya Kalau kemudian dari awal Ya yang perlu ditanamkan Dari awal adalah Bahwa Setiap apapun yang kita lakukan Apalagi itu berbau kebaikan Maka tantangannya Pasti ada Apalagi kemudian Kita berusaha Bersolidaritas Mengajak teman-teman yang lain Itu berpotensi Kemudian ditolak Dengan berbagai alasan Tentunya Misalnya alasan akademik Dan lain sebagainya Atau kemudian Apalah membantu orang itu Kita aja belum terurus Nah kadangkala itu Apa menjadi tantangan Dan itu yang harus ditanamkan Disadari dari awal Bahwa itulah bagian dari tantangan Dan ketika ada penolakan Itu sesuatu yang bukan Dalam kendali kita Kayak gitu kan Makanya Perlu kemudian Kayaknya juga Kita mempelajari Apa namanya Ilmu-ilmu yang Ilmu-ilmu psikologi Misalnya kayak Filsafat Stoic dan sebagainya Yang mengatakan bahwa Sesuatu yang bersumber dari eksternal Itu bukan Sesuatu yang bisa kita kendalikan Artinya Ketika kita mendapat penolakan Kita harus banyak maklum Yang terpenting adalah Soal Bagaimana komitmen kita Dari awal Kalau kemudian kita Ingin membantu masyarakat Fokusnya adalah disana Nah Soal kemudian mengajak teman Itu adalah bagian dari upaya lain Ketika itu tidak bisa Terealisasi Maka Fokuslah kepada tujuan utama Itu yang paling penting Nah Mungkin itu yang Soal apa namanya Yang perlu ditanamkan adalah Disadari bahwa Setiap apapun yang kita lakukan Apalagi itu Hal baik Maka pasti ada tantangannya Oke Oke Jadi pada intinya adalah Sebagai mahasiswa Tentu yang pertama adalah Punya kesadaran Yang kedua adalah Actionnya Yang ketiga adalah Ketika kita mendapatkan Sebuah penolakan Ketika kita mengajak teman Kemudian ada penolakan Maka yang harus kita perhatikan Adalah actionnya Tadi kembali ke action Bukan masalah Apakah itu penolakan atau tidak Yang penting kita terus maju Untuk menggerakkan Supaya Generasi muda ini Terus Tumbuh Kepedulian sosialnya Oke bang Yang menarik adalah Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir bang Yang menarik adalah Untuk hari ini khususnya Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Kedatangan mahasiswa baru Tahun 2023 Nah artinya ini ada Amunisi tambahan nih Untuk apa? Untuk supaya Sebagai Orang-orang yang Sebagai penggerak tadi Kepada generasi Generasi muda Generasi muda yang lain Nah Mungkin ini Sebagai penutup Mungkin saya ingin Ada saran dari abang Mungkin kepada Kawan-kawan mahasiswa yang lain Bagaimana caranya ini Memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa baru ini Supaya ikut andil Dalam gerakan Untuk meningkatkan Kepedulian sosial Di generasi muda Hari ini bang Selamat datang dulu Buat mahasiswa baru Iya Ya ini kayaknya masih proses Apa namanya Proses OSPEC Atau PBAK Pengenalan Budaya Akademik Nah Inilah saya kira Yang kemudian gerbang awal Bagi mahasiswa baru Dan penting kemudian Kepada teman-teman Yang hari ini menggodok Teman-teman Yang baru Masuk di UIN Antasari Untuk Menekankan Betapa pentingnya Kemudian kepedulian sosial Nah tidak hanya Karena bicara mahasiswa Itu tidak hanya berbicara Tentang dirinya sendiri Nah ada sebuah kutipan Yang menarik Menurut saya Saya lupa siapa tokohnya Yang jelas Dia mengatakan Berilah banyak kepada orang lain Jangan Beri banyak pada diri sendiri Ini artinya Karena dengan memberi banyak Kepada orang lain Apa yang kita berikan Kepada orang lain itu Bakalan kembali untuk kita Itu yang paling penting Dan yang paling penting juga Mahasiswa harus punya Apa namanya Teman-teman mahasiswa baru Harus diberi modal Tidak hanya diberi modal Kemudian kapasitas Keilmuan Tapi juga Diberi modal Untuk membangun Keberanian Mahasiswa baru Harus kemudian Didorong Dia berani Berpendapat Berani bertindak Selama itu Pada jalan yang kebaikan Pada jalan kebenaran Bukan kemudian Mahasiswa baru Yang ditanamkan Untuk membenarkan Sesuatu yang salah Tapi Maksud saya Membenarkan Apa namanya Membiarkan Sesuatu yang salah Dan tidak Membenarkan sesuatu yang salah Yang harus kita bangun adalah Membenarkan sesuatu yang salah Ketika memang ada Sesuatu yang salah Di depan mata kita Kita harus Dorong mahasiswa baru Untuk kemudian Berusaha memperbaiki Yang salah itu Sehingga Berawal dari situlah Kemudian kepedulan sosial Itu terbangun Karena kita Kalau orang-orang yang tidak peduli Itu akan membiarkan Sesuatu Apapun yang terjadi Di sekitarnya Nah dalam konteks Misalnya hari ini Proses prospek ketika ada temannya Yang kemudian hari ini Memerlukan bantuan Ayo bantu Kayak gitu Ketika ada kemudian Sesuatu yang keliru Dan itu harus Diperbaiki Maka suarakanlah Nah ini harus didorong Untuk mahasiswa baru Agar Sesuatu yang tertanam Di awal Di gerbang awal itu Itu akan menjadi modal Dan sesuatu yang Selalu-selalu Dia ingat ketika Berada di dalam Kampusnya Ataupun kemudian Keluar dari gerbang kampusnya Untuk kemudian Merealisasikan Daripada kepedulan sosial tadi Dan yang terpenting Teman-teman mahasiswa baru Itu saya selalu ingat Apa yang dikatakan Direktur Eksekutif Walhi Kelimatan Selatan Cakis Bahwa mengatakan Jangan malu untuk berjuang Jangan takut untuk berjuang Kayak gitu kan Nah Ini sesuatu yang Apa namanya Menjadi Penting untuk mahasiswa baru Kadang Jangan takut untuk berjuang Dan jangan malu Kayak gitu kan Kadang kita malu Untuk berbuat sesuatu yang baik Kayak gitu Karena Kadang sesama mahasiswa pun Kadang Saring menyindir Kayak gitu Apalah nikam Belum buat baik Kayak gitu Nah Sedangkan nikam aja Belum tentu baik Ingat sesuatu prinsip Bahwa Ketika kita tidak bisa Merungkuh semua kebaikan Sesuatu yang baik Sedikit pun Tidak jadi masalah Artinya Jangan sampai kita Ketika kita tidak Mampu melakukan Sesuatu kebaikan Setelah menyeluruh Lalu kita meninggalkan Kebaikan-kebaikan Yang bisa kita lakukan Misalnya hari ini Kita bisa peduli Menolong warga sekitar Walaupun kemudian Di lain sisi Kita kadang melakukan Sesuatu yang dosa Salah dan sebagainya Itu tidak jadi masalah Yang terpenting kita Apa namanya Tidak meninggalkan Sesuatu yang baik Andai kata kemudian Kita hari ini malu Untuk berbuat baik Lalu siapa yang bisa Berbuat baik Andai kata hari ini Kita tidak peduli lagi Dengan lingkungan sekitar Lalu siapa yang bisa peduli Dengan lingkungan sekitar Nah Ini yang Apa menjadi harapan kita Bahwa mahasiswa baru Itu ditanamkan Soal kapasitas keilmuan Kemudian ditanamkan Tentang kepedulian sosial Dan ditanamkan Dengan keberanian Karena kalau tiga modal ini Kemudian lepas Dari mahasiswa baru Maka Apa namanya Apa yang kemudian Menjadi harapan Terhadap mahasiswa itu Itu patut untuk Dipertanyakan Di kemudian hari Apakah itu bisa Terrealisasi atau tidak Nah Mungkin itu dari Apa Untuk mahasiswa baru gitu Oke Terima kasih Bang Ini adalah pembahasan Yang sangat luar biasa Kenapa? Karena ini menjadi sebuah Perhatian kita Bagaimana kita bisa Meningkatkan kepedulian sosial Khususnya kepada generasi muda Hari ini Dan tentunya Harapannya kepada mahasiswa yang lain Mungkin hari ini Ya sama-sama kita Menggerakkan Bukan hanya diri kita Tapi orang lain Mengajak Apalagi hari ini Kita mahasiswa Wint Antasari Banjarmasin Sudah Menerima Mahasiswa baru Sebagai amunisi baru Untuk menggerakkan Kepedulian sosial tadi Terima kasih Bang Atas Perbincangannya Atas pembahasannya Atas ilmunya Atas penyampaian Yang sangat luar biasa Hari ini Mudah-mudahan Dengan adanya Pembahasan ini Kita bisa Lebih meningkatkan lagi Kepedulian sosial kita Khususnya kepada Kaum generasi muda Milenial Oke Terima kasih juga Kepada kawan-kawan Yang sudah menyaksikan Perbincangan kami tadi Luar biasa Dan jangan lupa Untuk Like Comment Dan subscribe Channel Youtube Lintas Karya Kita kembali lagi Di segmen yang berikutnya Dan tentunya Di podcast Lintas Suara Bebas berbicara Di Lintas Suara Terima kasih Terima kasih